Intro Para pedagang pasar Sibulganauli gunungkan sering mengalami kerugian setiap akhir bulan. Hal tersebut disebabkan oleh sepinya pembeli yang datang ke pasar Sibulganauli. S. Borumarbun salah seorang pedagang di pasar Sibulganauli mengatakan bahwa barang dagangannya sering mengalami kerugian pada akhir bulan. Karena dagangan sembako yang ia jual sering busuk dan tidak laku dan akhirnya terpaksa harus dibuang. Itu dikarenakan kondisinya yang sudah tidak layak jual. S. Marbun khawatir kalau ia terus mengalami kerugian maka kebutuhan sehari-hari mereka tidak akan dapat terpenuhi. Jadi kalau lagi sepi, ya mungkin kerugiannya kan ada. Ya faktornya ya kan karena jualan kita kan tidak laku. Terpaksa sayurannya kan terkuang, bukan begitu. Karena sayurannya itu tidak laku satu hari, kita akan terkuang, bukan. Tapi kalau kerugiannya ya kan, mana lihat? Kalau udah rugi kita ya kan, ini banyak pikiran kita. Bagaimana lah untuk membiayai anak, kakek gitu kan? Membiayai si hari-hari. S. Marbun juga mengatakan bahwa ia hanya mengambil keuntungan seribu rupiah per kilogram dari dagangannya. Sedangkan dari sayuran hanya 500 perikatnya. Beskir Ramadan, M2STV, Mewartakan. Semuanya seluruh bulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton